Hai semuanya Assalamualaikum kembali lagi di YouTube channel Yuni Yuni Nah di video kali ini aku mau membuat bolu kukus pisang pandan dan ini hasilnya dia montok sekali ya teman-teman dan di dalamnya juga lembut sekali enak banget Nah untuk cara bikinnya gimana dan apa aja bahannya tonton ya videonya sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya terima kasih dan sekarang kita akan persiapkan bahannya dulu ya di sini ada 3 butir telur ukuran sedang dan suhu ruang 120 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 12 sendok makan 100 gram gula pasir ini bisa disesuaikan dengan selera ya setara dengan 7 sendok makan lalu ada 2 buah pisang ini aku menggunakan pisang raja 2 buah ini seberat 140 gram ya lalu ada 120 ml minyak goreng ada vanili cair nanti kita gunakan setengah sendok teh soda kue nanti kita gunakan sebanyak setengah sendok teh lalu ada pasta pandan nanti kita gunakan secukupnya ya lalu aku tambahkan 1 saset kental manis dan sekarang langkah pertama yang kita lakukan adalah menghaluskan pisang rajanya ya teman-teman di sini aku gunakan bungkung garbu dan kebetulan ini pisangnya sudah cukup masak jadi bisa dengan mudah bisa kita haluskan ya nah kita haluskan sampai seperti ini lalu kita siapkan wadah masukkan 3 butir telur lalu kita tambahkan gula pasir selanjutnya aku tambahkan juga vanili cair ini kira-kira setengah sendok teh gitu lalu ini akan kita kocok lepas menggunakan whiskers seperti ini sampai gulanya larut kalau sudah lalu kita akan masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman lalu kita aduk-aduk kita campurkan ya selanjutnya di sini kita akan tambahkan setengah sendok teh soda kue aku taruh di tepung terigu dulu ya lalu aku campurkan gitu aku aduk-aduk nah seperti ini ya teman-teman lalu kita masukkan dan ini kita aduk lagi sampai dia tercampur rata dan yang terakhir di sini aku masukkan minyak goreng ini kita aduk kembali ya sampai semua tercampur rata juga lalu yang terakhir aku tambahkan pasta pandan ini di kira-kira aja ya teman-teman sekitaran setengah sedok teh gitu lalu kita aduk-aduk kita campurkan rata ya kalau kalian gak mau kasih pasta pandan ini boleh di skip kalau sudah kita akan lanjutkan mengaduknya menggunakan spatula pastikan kalau semua bahan tercampur rata ya dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di dasar adonan selanjutnya di sini aku mau siapkan loyang diameter 16 cm ini aku alasin menggunakan margarin tipis-tipis dan aku alasin menggunakan kertas roti ya nah seperti ini kalau sudah lalu kita akan masukkan seluruh adonannya ke dalam loyang kita hentak-hentakan sebentar tujuannya supaya kalau misalkan ada udara yang terperangkap di dalam dia bisa keluar selanjutnya ini akan kita kukus kurang lebih selama 25 menit kita gunakan api sedang ya nah ini kita masukkan dulu loyangnya kita tutup kembali dan ini tutup pancinya itu wajib dikasih kain bersih seperti ini dan 25 menit kemudian kita lihat kita tes tusuk ya menggunakan lidi kalau sudah tidak ada yang menempel berarti dia sudah matang nah sekarang boleh kita angkat ya nah bolu kukus kita jadinya seperti ini ya teman-teman lihat cantik banget dan setelah agak dingin sekarang kita boleh keluarkan dari loyangnya lalu kita ambil kertas rotinya ya dan sekarang kita boleh potong-potong ya ini baunya tuh harum pisang gitu dan juga wangi pandan pokoknya kalau kalian mengikuti step by stepnya insyaallah berhasil ya teman-teman oke selamat mencoba ya untuk kalian semuanya semoga berhasil dan semoga resep ini bermanfaat jangan lupa kalau kalian suka video ini di like di komen juga subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati